Intro Assalamualaikum Hai guys Welcome back to channel The Hasan Video Kali ini karena suasananya masih lebaran Jadi emang sengaja saya bagikan Resep yang identik banget Dengan suasana lebaran Yaitu opor ayam Yang ini meskipun simple Tapi untuk rasanya tetap juara ya Mantap banget Disajikan panas-panas Dengan ketupat nasi Tuh kelihatan lezatnya kan ya Oke I bet you've been curious to know on how to make it Just check it out Eits Buat kalian yang belum subscribe channel kami The Hasan Video Yuk ah langsung saja di subscribe Terima kasih banyak And let's get started on today's lesson Bahan dan cara membuat Pertama Siapkan 1 ekor ayam segar Atau sekitar 1,5 kg Cuci bersih dan potong sesuai selera Sementara untuk menghilangkan amisnya Tambahkan 2 sendok makan perasan jeruk nipis Aduk rata Lalu untuk menghilangkan ledir dan membunuh bakteri yang dapat menyebabkan cepat basi Rendam ayam dengan air panas Tambahkan daun salam Kemudian diamkan selama 15-20 menit Setelah direndam Cuci lagi hingga benar-benar bersih Sisihkan Selanjutnya Kita siapkan bumbunya ya guys Bumbu yang dihaluskan yaitu Setengah sendok temerica butir Sangrai Jadi memang beberapa bumbu itu sengaja disangrai Fungsinya itu untuk menghilangkan bau langu dan menambah aroma sedap ya guys 1 sendok makan ketumbar Sangrai 6 butir kemiri Sangrai 1 sendok teh kunyit bubuk Yang ini juga wajib disangrai Biar hasilnya lebih wangi Dan jika mau diganti dengan kunyit segar juga boleh Takarannya itu cukup sekitar 2-3 ruas Setengah sendok teh cintan Sangrai 10 siung bawang merah 1-2 ruas lengkuas 1-2 ruas jahe 2 batang serai Ambil bagian putihnya 5 siung bawang putih Nah berhubung ini kan bumbunya mau saya blender Jadi ini saya tambahkan juga Setengah gelas air Atau sekitar 100 ml Secukupnya saja Asal blendernya itu bisa muter ya guys Oke Ini dia Bumbu yang akan dihaluskan sudah siap semua Selanjutnya Blender atau ulek bumbu hingga halus Setelah halus Sisihkan Siapkan juga bumbu lainnya Selanjutnya Waktunya dimasak ya guys Panaskan minyak goreng secukupnya 2-5 sendok makan Sesuai selera Tumis bumbu yang sudah di blender tadi Hingga harum Masukkan daun salam Masukkan juga kunyit yang sudah disangrai Aduk-aduk hingga rata Setelah asad dan harum Masukkan potongan ayam Aduk hingga rata Lalu Masukkan air panas Sekitar 600-800 ml By the way Penggunaan air panas ini Berfungsi agar proses pematangan lebih cepat Tanpa merusak jad gizi ayam ya guys Lalu Masukkan santan kental Ini agar praktis Saya cukup menggunakan santan kental instan Sebanyak 130 ml Atau sekitar 2 sase Dan untuk takaran santan kentalnya ini Sesuai selera Jadi bisa 2 sase Atau 3 sase Intinya sih Kalau mau kuahnya lebih kental ya Takaran santannya ditambah lagi Selanjutnya setelah mendidih Tambahkan 1 sdk teh bubuk kaldu ayam Bisa roiko Masako Atau kaldu jamur juga boleh 1 sdk teh garam Sesuai selera 1 sdk gula pasir Aduk hingga rata Selanjutnya tutup Dan masak dengan api kecil Biarkan sampai air agak asat dan ayam empuk And 90 minutes later Nah ini dia Karena dimasak menggunakan api kecil Jadi empuknya itu agak lama ya Dan ini Kan sudah dimasak sekitar 1,5 jam Jadi kuahnya juga sudah mengeluarkan minyak ya Artinya Opor ayam sudah matang Cuma Menurut saya sih Airnya masih sedikit kebanyakan Jadi ini Mau saya masak lagi sebentar ya 15 menit kemudian Well guys Ini dia Kuah ayam opornya Sudah lebih asat lagi ya Jangan lupa dicicip dulu Pastikan asinnya sudah pas Oke Setelah itu Matikan api Agar lebih mantap Taburi dengan bawang goreng merah secukupnya Opor ayam Siap dihidangkan Selesai By the way Karena ini kan resepnya termasuk mudah Selain itu juga tips dan triknya itu Sudah dijelaskan secara tersira di depan tadi Jadi emang gak ada tambahan tips dan triknya ya Dan ini karena saya suka pedas Jadi saya tambahkan juga cabai rawit utuh Cukup ditabur begini Dengan begitu Kalau mau sensasi pedas ya Tinggal dikeletus saja ya Cabainya Dan buat kamu yang gak doyan pedas Ya cukup dipelototin saja ya Cabainya Jangan sampai termakan Hehehe And by the way Buat kalian yang ingin bikin ketupat sendiri Tutorial ketupatnya itu sudah pernah dibagikan sebelumnya Waktu itu yang bikin ayah saya ya Karena emang saya sendiri gak bisa Kalau bikin ketupat Jadi emang gak bakat banget buat bikin beginian ya So untuk lebaran kali ini Saya cuma beli janurnya saja Terus yang ngebikinin ketupatnya itu Kebetulan ada-ada yang mau nolongin Sama neneknya anak-anak ya Uh baik banget kan ya mereka Dan buat kalian yang gak bisa bikin ketupat kayak saya Penasaran kan Dimana cara membuatnya Begini nih caranya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dilihat kan kanan kirinya sisinya kanan kiri atas bawah mungkin Dan beli janurnya kayak bahwa Oh buri langsung otomatis jadi? Iya makanya gak jadi kan Belum jadi lah Belum di kunci Ini loh inget loh Ini sama ini tuh sama loh masuknya Oh gitu lah Misalnya tadi aku nyoba gak sama Soalnya ntar Ini masuk di tengah ini Jadi Ini perbekalan kayak anyam kan tetap Walaupun ini Kelihatannya Tuh jadi emang kelihatannya itu enak banget Ngerangkainya Cuma di uwal-uwal gitu Langsung jadi Tapi pas prakteknya itu Aduh angkat tangan deh saya Itu trik-triknya nih Anti gagalnya berarti ini Gila Ini kan Ini keton kayak salah ya Pertamanya ini Yang kondisi Ini soalnya kan Terus dihubungin Oh jadi kan ini Kepisah Tujukan Tunjukkan 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 Kelihatannya Yang akan salah Kelihatannya Ini begitu masuk Kalau ini ntar Bisa panjang nih ya Ya kayak gitu ya Ntar ya Inteng ini Ini tarik dulu Ini ngajutin yang tadi Ini kan ya Nah kan udah Ini udah Udah fix Yang ini Nah ini Kalau misalnya ini Kan pendekan ya Ya udah Tarik dari sini Ini aja Ini kan satu jalur Tarik aja Tarik aja Dari sini Tarik aja Buat nambahin Biar ini lebih panjang Biar yang ini Lebih panjang Jadi gak rep Bukan Lebih panjang Jadi ntar Ini bisa Waduh Ini yang tadinya Tadinya Ternyata 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 Gini juga Ternyata 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 belum-belum di-belum didapihin lah setelah ya kalau mau dirapihin lagi coba caranya ngerapihinya gimana ya tinggal ini mungkin disamain panjangnya gitu kan tinggal tarik-tarik akhirnya jadi juga deh ketupat janur bikinan adek sendiri lah ngerikan sama syurah pambuai nggawin ketupat kaya gek gek diwarai maning neng nini neng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berarti pada laluan lah kaya nyong nasib nasib jian kan kan nih seneng ane anu bando ketupat temen-temen rata yang gawe ketupat dewek aduh disyukuri bae lah yuk yang penting bisa gawe apa rayame ko ya sep lah bener banget gue oke demikian tadi cara membuat oper ayam ala dahasan video i hope you guys enjoy this tutorial today thank you so much for watching see you guys next time wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!